Oke, saya masih bareng Mbak Danindiah Welyani, panggilan Mbak Danindiah, dia ini adalah orang, inilah, apa, program manajernya, ini ya, Akses ya, ini orang yang ngebantuin, yang nonton terus nih, selama setahun terakhir nih. Kami senang membantu, karena kami senang membantu para anak muda di Indonesia. Oke, yang mau nanya-nanya ke Mbak Danindiah, bisa lewat SMS atau Whatsapp ke nomor Akses 0838 77 300 376, sekali lagi ke nomor Akses 0838 77 300 376, nanti yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata Siki, persembahan dari OpticSace. Iya, tanya-tanya, sahabat, sonora. Iya, silakan, 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 nanya-nanya ya. Nah, Mbak Danind, terus kemudian dari tadi, pas lagi di Citibank ya, boleh dibilang, jadi tahu bahwa, oh, passion gue ternyata kayaknya lebih di marketing nih, gitu ya. Terus kemudian tadi, kebetulan dapat kesempatan untuk ngambil, apa, dibayarin sama Citibank, atau ngambil S2-nya, ngambil MBA di SBM ITB. Di SBM ITB. Ini program yang sangat bagus banget, yang mahal ya sebenarnya. Iya. Nggak murah, nggak murah, nggak murah. Ya, berkelas lah, jelas lah ya. Yang berkelas nggak mungkin murah lah. Walaupun dalam negeri ya. Oh, iya, 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 iya. Saya punya kenalan banyak kok orang-orang yang lulusan dari SBM ITB dan orang-orang pintar semua sih. Ya, boleh dikenalin lah nanti. Oke, siap. Nah, terus kemudian akhirannya pindah ke company ketiganya adalah di Excel Aksiata sejak April 2011. Yes. Gitu ya, nah ini udah langsung gabung sebagai campaign specialist. Ini berarti udah bener-bener yang oke, udah tau passion di marketing, udah deh, nggak ada kata lain selain mengejar passion gitu ya. Pengen jalannya sesuai passion gitu. Sesuai dengan passion. Tapi kan kalau ngomongin industri-nya kan beda ya. Citibank adalah banking, kemudian AXIS, Excel Aksiata adalah telco gitu. Ada rasa ketakutan nggak sih untuk pindah industri yang sama, yang I believe kalau nebak-nebak, pasti dulu belum ngerti dong industri telco-nya kayak gimana. Bener nggak? Ada rasa takut nggak waktu itu? Sama sekali nggak. Kenapa? Seperti yang Mas Billy Wati sempat pernah tanyakan, kenapa saya bisa dari marketing ternyata sebelumnya computer science. Iya. Sebenarnya kan saya jump in juga ya. Betul. Nah, memang tipe, oke. Itu kita tipe-tipe manusia itu berbeda-beda. Oke. Cuman memang kalau kita mau mengambil resiko, saya percaya bahwa kita bisa. Oke. Manusia itu nggak ada batasan. Asal confident, maka bisa. Oke. Apalagi kalau misalnya ada teman-teman di sekitar, kita bisa bertanya. Nggak perlu malu nanya gitu ya? Iya, nggak perlu malu nanya. Yang mending hajar aja. Kita sukanya di mana, walaupun itu jump di other industry, why not. Berani. Confident. Sudah kuncinya hanya confident aja. Oke. Nah, pertanyaannya gini. Kan oke, yang penting kuncinya adalah confidence aja gitu ya. Gimana cara untuk confidence? Ayo. Kita bersyukur bahwa diri kita dikasih Tuhan. Hmm. Dengan segala macam kesempurnaan, kita sudah sekolah, kenapa kita nggak bisa? Hmm. Karena kita punya Tuhan. Iya. Kita punya Tuhan yang mendorong kita, yang membantu kita selama ini. Kenapa? Kita takut bahwa Tuhan akan meninggalkan kita. Percaya diri aja. Loh, kita memang percaya bahwa kita bisa. Nah, kalau kita nggak, kita kan bersyukur. Kalau tanda apa, apa salah satu tanda kita bersyukur? Kita percaya bahwa kita bisa. Hmm. Buat diri kita bisa. Kalau misalnya kita merasa nggak percaya diri, berarti kita merasa buat diri kita kurang. Hmm. Kalau kita merasa diri kita kurang, berarti Tuhan belum memberikan kita yang terbaik buat kita. Hmm. Itu salah juga sih, menurut saya, ya. Jadi memang kita ya percaya diri aja. Oke, yang penting, yang penting kita apa, berbuat semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. The rest itu ya kita serahkan ke Tuhan yang memberikan kita blessing, gitu ya. Benar. Dan optimis aja. Oke. Nah, jadi kalau kasih bocoran, waktu itu begitu pindah industri ke mana, ke telco gitu ya. Di awal-awal kan oke, boleh confidence gitu. Oke, saya akan, saya pasti bisa gitu. Tapi kan kenyataannya adalah memang waktu itu pasti nggak tahu banyak hal kan. Di, let's say ngomongin gini deh, di sebulan atau tiga bulan pertama, apa yang Mbak Dhani lakuin waktu itu sehingga bisa mulai mempelajari industri telco secepat-cepatnya gitu. Apakah nanya dengan orang-orang, apa, kolega, atau baca buku, baca majalah, atau nge-google, atau apa? Yang pasti teman-teman, sahabat-sahabat sonora, yang kita lakukan, karena ini sesuatu yang baru buat kita, ya kita harus lakukan triple. Yang kita biasa lakukan tiga langkah, ya kita lakukan sebena langkah. Supaya kita bisa catch up dengan yang lainnya, dengan teman-teman kita, kolega-koli kita yang udah di kantor, kan, di kantor yang sama. Ya memang harus ada, selain misalnya dia harus ada extra effort. Nggak bisa kita biasa, kita melakukan A, terus kita di hal baru, kita cuma melakukan hal yang sama, A, aja satu, aja. Tapi harus kita triple, double is not enough. Oke, double is not enough. Jadi kalau misalnya teman-teman dikredit, kita misalnya anggap aja ngambil ilustrasinya jumlah pekerjaan gitu. Jadi kalau waktu itu teman-teman yang Mbak Danin ngerjainnya 1-5, Mbak Danin harus ngerjainnya 1-15 belajarnya gitu kan. Belajarnya 1-5. Supaya lama-lama bisa ngejar si kolega-kolega kita. Kalau mereka ngerjainnya udah 1-5, eh kalau mereka ngerjain 1-5, Mbak Danin yang masih anak baru ngerjain 1-5 juga, Sampai kapan pun nggak akan pernah bisa kecap sama mereka ya, karena mereka udah punya colongan start duluan kan. Yes. Oke, oke. Jadi usaha itu penting, teman-teman. Usaha kita penting, nggak hanya cuma sekali, menghadapi sesuatu yang baru, tantangan yang baru harus 2 kali, 3 kali, bahkan 3 kali minimum. Iya, iya, iya. Nah, nggak punya rasa, kan kalau anak-anak sekarang kan mungkin ya, ya bukan anak-anak sekarang lah, pada dasarnya secara psikologis orang punya ego gitu kan. Kayaknya, oke, gue di hire bis ini karena kemampuan gue, karena gue pintar gitu, terus kemudian begitu gue masuk, memang banyak hal yang gue belum tahu gitu ya. Tapi, aduh kalau nanya kayaknya gengsi deh gitu. Nah, Mbak Danit punya perasaan gengsi nggak waktu itu? Dan kalau nggak punya gitu, kenapa? Kenapa nggak gengsi gitu? Untuk nanya. Karena saya nggak makan gengsi ya. Hahaha, alacat. Saya nggak makan gengsi ya. Jadi, apa ya? Yang memang kita belajar, dan prinsip saya itu seperti padi aja ya. Kalau padi kan memang dia isinya udah banyak ya. Karena saya merasa isinya nggak banyak, ya saya minta isi dari orang lain, kenapa tidak gitu loh. Kenapa saya harus gengsi, lawang saya nggak makan gengsi. Saya perlu duitnya. Iya, 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 iya. Istilahnya kan begitu. Jadinya, bertanya yang banyak itu lebih baik daripada kita tidak tahu sama sekali. Daripada sotoy, kan? Daripada sotoy, mending kita nanya. Daripada sotoy, mending kita nanya. Karena memang objektifnya ya, gimana caranya kita bisa perform di kerjaan kita, gimana kita bisa dipromosikan jabatan, diberikan jabatan yang lebih baik kalau kita nggak ngerti kerjaan kita. Nah, kalau kita lagi dalam keadaan masih baru belum ngerti, which is normal banget. Normal banget. Iya, kenapa kita nggak cari tahu, udah nggak nanya gitu ya. Jadi, makan tuh gengsi tuh ya. Makan tuh gengsi. Ganteng temet ya, sama teman-temannya lain. Dia juga jangan sendiri. Oke. Jadi, kita punya networking, ini kita juga bagus. Iya. Jangan, apa, kita jadi anak baru, tapi diem aja. Oke. Nggak blended, nggak membaur gitu ya. Ya, kita membaur lah sama teman-teman. Oke. Dan kita membaur sama teman-teman, gengsi nggak akan ada. Iya, betul. Karena kalau kita udah jadi teman, udah nggak ada, nggak perlu malu-malu lagi gitu ya. Nggak perlu malu lagi untuk nanya ya. Udah temenan. Udah temenan. Oke. Nah, sekarang kalau balik ke kerjaannya Mbak Deni sekarang ini. Sekarang kerjaannya ngapain sih? Kasih gambaran deh. Sekarang diakses youth brand gitu ya, brand gede, telco. Terus kemudian sekarang merasa muda terus dong ya, karena brandnya brand anak muda, so. Iya nggak sih? Yang pasti iya sih. Yang pasti iya? Yang pasti iya. Yang pasti iya. Yang pasti iya. Kita merasa anak muda, karena kenapa? Kita tuh selalu berpikir membuat produk aksis, itu yang diminati anak muda. Oke, yang diminati diperlukan oleh anak muda. Diperlukan oleh anak muda. Seperti misalnya, ya anak muda suka eksis kan? Seperti kita ya. Iya, iya. Oh, kita juga masih muda. Posting-posting. Kita banget ya. Kita banget lah ya. Nah, kalau misalnya suka posting, kita juga suka kan yang kadang-kadang ada benefit-benefitnya. Pasti. Iya kan? Misalnya, kita misalnya melakukan sesuatu, dapet benefit gratis. Atau misalnya, kita beli sesuatu tapi benefitnya besar gitu kan? Demi supaya kita bisa eksis di social media. Betul. Salah satu contohnya. Oke. Terus bisa juga misalnya, kita teman-teman anak muda nih, Kayak kita-kita kan suka entertainment. Suka nyanyi, suka apa namanya nge-game. Ya. Maafis kita sediakan produk-produk untuk bisa supaya kita bisa nyanyi. Nah, ini produk-produk ini. Nah, produk-produk ini yang diminati dan diperlukan oleh anak muda ini, ini bagian kerjaannya yang badan ini. Bagian kerjaan kita, benar. Oke, jadi kalau kasih gambaran, sebagai produk manajer tuh ngapain itu? Apakah dari risetnya, apakah dari partnership-nya, atau dari ngapainnya? Jadi memang kita melakukan riset dulu. Kita melakukan riset, anak muda jaman sekarang sukanya tuh aplikasi streaming yang seperti apa. Oke. Misalnya gitu ya. Ya. Dari suka riset, mereka sebenarnya kebutuhannya berapa, pemakaiannya berapa mega, berapa giga kuota. Ya. Sahabat-sahabat Sonora tau ya lah ya, gigabyte. Itu berarti kan? Ya. Seberapa banyak lah intinya. Seberapa banyak lah intinya ya. Apa yang mereka perlukan. Yang diperluin sama sahabat Sonora. Nah, terus kemudian kita research, kemudian kita formulasikan produknya mau seperti apa. Pricingnya, harganya mau seberapa jauh. Oke. Supaya jiwa saya jiwa anak muda. Oh iya dong, ya kan? Jadi kita perhatikan itu. Oke. Jadi intinya di-reset dulu, kemudian di-formulisikan di dalam, ngobrol dengan banyak tingkat. Ngobrol dengan banyak tingkat. Sampai dengan finance, IT-nya segala macam. Dan kita melakukan partnership ya. Oke, partnership ya. Salah satunya dengan yang on top ya. Terus kemudian sampai dengan kita luncurin produknya. Produknya. Oke. Oke. Alright, alright. Kita break dulu. Abis ini masih akan ngobrol banyak sama Mbak Danin. Dia ini adalah produk managernya untuk Aksis ya. Yang mau nanya-nanya bisa lewat SMS atau Whatsapp ke nomor Aksis 0838 77 300 376. Tunggu ini Wak.